Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas peredaran masker medis palsu. Hal itu disampaikan oleh PLT Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya dalam menyikapi peredaran masker medis palsu di pasaran. Arianti mengatakan Kemenkes bahkan sudah melakukan penyitaan terhadap masker yang terbukti tak punya izin edar tetapi diklaim sebagai masker medis. Arianti Anaya juga mengingatkan masyarakat Indonesia untuk teliti sebelum membeli masker. Masker yang digunakan oleh masyarakat tentu harus memenuhi standar jika masker harus mampu mencegah masuknya droplet atau virus. Masker yang lulus pengujian juga mendapat izin edar dan dikategorikan sebagai masker alat kesehatan baik masker bedah maupun masker N95 KN95. Arianti meminta masyarakat melaporkan jika menemukan peredaran masker medis palsu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh Kemenkes dan aparat penegak hukum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.